Perhatian, video kali ini menggunung kata-kata kasar sebagai subjek dan referensi dari edukasi ini sendiri Toksik Ketika kita marah, kita bilang bangsa Ketika kita sedih, kita bilang bangsa Ketika kita sedang kaget, kita bisa bilang Atau bangsa Atau babi juga Bahkan ketika kita senang, kita malah bilang anj** Mirisnya mayoritas orang dewasa Remaja bahkan anak-anak Di Indonesia, sudah menerapkan kebiasaan tersebut Bahkan sampai di satu titik di mana anak-anak dan remaja muda ini Mulai melontarkan kata-kata toksik dan kasarnya itu Ke orang yang lebih tua atau orang-orang yang tidak pantas dimaki Entah itu guru, orang asing random, bahkan keluarganya sendiri Jadi inilah kalter toksik di Indonesia Yaitu gak toksik, gak asik Dan selamat datang di segmen belajar aja Sebelum gue membahas rendahnya moral warga Indonesia karena kultur toksik ini Sebelum kita melihat awal mula, kenapa bisa kata kasar itu ada Dan kenapa orang saling memaki Simpelnya kegiatan menggunakan kata kasar dan makian Itu memang sudah ada sejak zaman dahulu Yang bisa dibilang dimulai sejak zaman Mesir kuno Dimana tentu kosa katanya juga berbeda Dan semua itu terus berkembang dan berubah-berubah Tergantung dari wilayahnya dan zamannya Tapi bagi kalian yang gak tau, pada zaman dahulu Orang-orang yang hobi banget ngomong kotor Entah dalam konteks bercanda, apalagi serius Orang tersebut dianggap sebagai orang yang sangat terhina Karena dicap tidak bisa menjaga mulutnya dengan baik Bahkan terkadang pada masa itu Orang-orang sana tidak akan segan mau Untung untuk orang-orang yang hobi banget ngomong kata kasar dan maki-maki Tapi sepertinya itu sedikit kurang berlaku di zaman modern Dimana sedari dulu bahkan orang-orang sukses dan ternama pun Berani menggunakan kata kasar di depan publik Secara kosa kata, kata-kata kasar atau biasa disebut sebagai kata umpatan ini Selalu diambil dari sebuah nama yang memiliki status hina Dan menurut seorang sastrawan Ajib Roshidi Kata-kata hina ini diambil dari salah satu dari empat kategori Yaitu kata-kata hina yang berhubungan dengan kepercayaan Seperti set Kata yang bersinonim dengan kata bodoh seperti tos dan go Atalat kelamin yang contohnya udah males gue sebutin Dan terakhir adalah binatang seperti a** dan d** tadi Dan semua itu pun memang harus disepakati secara bersama juga Dan dari kesepakatan inilah yang membuat kata-kata kasar Di luar negeri itu berbeda Secara contoh, di luar negeri Mengejek seseorang dengan kata ayam atau chicken Itu merupakan sebuah makian Karena mereka mengartikan chicken sebagai kata pecundang Sedangkan di Indonesia, gue rasa enggak Kata-kata kasar juga sebenarnya dari awal adalah sebuah kata-kata opsional Dalam kehidupan seseorang Karena memang sedikit berguna ketika sedang berada di kondisi tertentu Aktif pertama, ketika kondisi sedang banyak beban perkiran Dan ngomong kasar untuk diri sendiri Terkadang membuat perasaannya menjadi jauh lebih baik Atau ketika mengalami rasa sakit secara fisik Dimana menurut penelitian dari Richard Stevens Orang yang menahan rasa sakit sambil diam atau menggunakan kata netral Atau tak bermakna Jika dibandingkan dengan orang yang menahan rasa sakit Sambil menggunakan kata kasar Itulah kenapa daya tahan si toxic ini lebih kuat Atau yang terakhir, ketika sudah dekat dengan teman Yakni menggunakan kata kasar Terhadap teman dekat itu Mendadakan soal kita bilang Lu itu teman dekat gua Gue ngomong kasar, ya ke lu doang Kalau ke orang lain, ya enggak mungkin Orang dekat aja juga enggak Yang sedari sini, kata-kata kasar mungkin terkesan bisa kita maklumi Tapi yang seperti gua bilang Kata-kata kasar ini adalah kata-kata opsional di kondisi tertentu aja Dan gua garis bawahi lagi Bukan menjadi bahasa keseharian hidup Yang coba kita buka mata Dan melihat realita di Indonesia sekarang Bahkan di Indonesia Yang mulai menormalisasi kata-kata kasar Ke semua hal bahkan semua orang Mendengar sejarah, makna, dan fungsi sebenarnya dari memaki dengan kata kasar Kita sepertinya bisa memalumi adanya kata-kata toksik Tapi nyatanya kita terlalu meremehkannya Karena nyatanya kita sudah hidup Di zaman yang jangankan orang dewasa dan remaja Anak-anak SD bahkan TK sudah bisa memaki senak cidat Dan lebih parahnya Yang namanya juga anak-anak Kadang mereka gak tau kata-kata kasar ini dipakai dalam kondisi apa aja Karena memang mereka itu masih sedikit kosong aja otaknya Sehingga gak jarang banyak kasus anak-anak yang memaki orang tuanya sendiri Dengan kata-kata kasar Tak hanya orang tua Berapa banyak video-video viral anak-anak ngomong kotor Ketika sedang main game, tantrum, dan bahkan ketika sedang membeli barang Sedangkan yang remaja, dikit-dikit udah ngomong kasar mulu Mau dia seneng, sedih, kaget, kata-kata toksik Sudah menjadi andalannya untuk mengungkapkan semua emosi tersebut Dan itu semua juga berlaku untuk orang dewasa Sekarang masalahnya Faktanya, orang yang dikit-dikit ngomong jorok, kasar, atau toksik Ternyata menurut banyak penelitian Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ashley Montagu Dimana orang-orang yang mulutnya enteng banget ini Ternyata memiliki kemampuan bicara Atau linguistik yang sangat-sangat rendah Bahkan ia mengibaratkan orang-orang toksik ini Seperti bayi menangis Karena ya nyatanya para orang yang toksik Ternyata gak tahu cara mengungkapkan emosinya dengan baik Dimana mereka aja bingung Mau ngomong apa ketika sedang seneng Ujung-ujungnya, kata anjirlah Yang malah dikeluarkan Padahal masih banyak kata-kata syukur Yang lebih bermoral dan sopan yang bisa dia gunakan Dan ini gak ada bedanya sama bayi Dimana ketika bayi itu mau senang, sedih, atau mengalami emosi apapun itu Bayi pasti akan menangis Karena memang dia belum punya kemampuan mengolah emosi Dan mengungkapkan emosi dengan baik Tapi bagi kalian yang sudah menjadi anak-anak Remaja atau bahkan dewasa Apakah kalian masih susah? Bedain kosa-kata kalimat yang harus diungkapkan Ketika sedang berada di emosi tertentu Dan selain dari penyakit rendahnya kemampuan bicara tadi Faktor lingkungan juga bisa menjadi Sangat mempengaruhi kondisi ini juga Bisa saja karena justru lingkungan keluarga Entah dari ayah atau ibu Sering enteng banget ngomong kasar Tentu saja si anak Akan tumbuh dengan menganggap Kalau kata kasar itu normal untuk semua orang Karena ayah dan ibunya aja Ya enteng banget ngomong kasar Dan gak cuma keluarga Tapi seperti lingkungan tempat tinggal Pertemanan, kerja, dan lain-lain Itu juga berpengaruh Sehingga kita kadang juga tidak bisa menyalahkan orang-orang toksik ini Karena pasti masa lalunya Memang demen ngomong kasar semua Secara lingkungan Bahkan keluarganya Tapi tolonglah Ayo kita coba naikin moral kita Kalau memang kita mau toksik Ya tinggal tahu tempat Entah memaki orang yang memang pantas dimaki Ngomong kasar ketika kondisi stres dan lain-lain Tapi sebaiknya Cobalah berubah untuk tidak toksik juga Gantilah kata-kata toksik tadi menjadi kata yang lebih ramah Karena percayalah Sering ngomong kasar bisa menyebabkan gangguan pada otak Sehingga ketika kalian sudah mulai berubah Gue jamin hidup kalian bakal lebih tenang Dan peringatan keras Stop menormalisasi Gak toksik itu gak aksik Karena dampaknya akan menjadikan moral masyarakat kita Dan nyatanya Sering ngomong toksik Justru membuat value atau harga diri kita Itu menjadi lebih hina Berbeda jauh dengan orang yang bisa menjaga moral dan santun Tapi ingat kita semua manusia Kita semua pasti ngomong kasar Tapi sekarang Apakah kita bisa ngomong kasar? Sesuai kondisi dan tahu tempat Dan bukan asal ceplas-ceplos kayak orang dongo Jadi kira-kira Bagaimana menurut kalian? Silahkan kasih tanggapan kalian di kolom komen Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Apakah kalian termasuk orang yang demen ngomong toksik? Atau kalian tepuk orang yang bisa menahan diri? Silahkan komen juga Pada akhirnya Manusia memang diciptakan Sudah memiliki moral dan sopan santun Jadi kalau kalian menghilangkan itu semua Entah itu sengaja Ataupun secara tidak sengaja Dan memang kalian tidak ada niat Memerubahnya sedikit pun Kalian artinya sudah sakit Jadi cobalah sembuhkan dengan meningkatkan moral dan sopan santun Dengan mulai tidak mengeluarkan kata-kata sampah ini dalam kehidupan Jadi Jangan lupa subscribe Dazzle Dah Terima kasih telah menonton